KPU Kalso resmi menutup pendaftaran bakal calon anggota DPD RI dari 17 orang yang meminta akun Silon, hanya 13 orang yang menyerahkan syarat dukungan, dan 3 diantaranya harus meng-input kembali dukungan ke Silon masing-masing. Terhitung pukul 00.00 Wita, KPU Kalso resmi menutup pendaftaran bakal calon DPD RI. Sejak dibuka 16 Desember hingga 29 Desember, total ada 13 orang yang mendaftar diri dari 17 orang yang meminta akun Silon. Namun 3 bakal calon diantaranya yaitu Nandik Hayati, Muhammad Hidayatullah, dan Ali Fahmi menyerahkan dukungan secara kompilasi yaitu melalui akun Silon dan Fisik. Untuk itu mereka diberikan waktu 3x24 jam atau tepatnya 1 Januari untuk meng-upload ke Silon tersebut. Kalimantan Selatan ini kan dukungannya itu sekurang-kurangnya 2.000 ya, tersebar di sekurang-kurangnya 7 Kabupaten Kota. Mereka mungkin tidak sempat melakukan upload data lagi di Silon, sehingga kemudian sisa data itu mereka bawa dalam komunikasi ke Kabupaten Selatan. Kita sudah melakukan proses pemikiran dan memastikan bahwa data tersebut yang mereka sampaikan kepada kita itu jumlahnya sesuai dengan dukungan minimal dan sebarang lebih lain. Dari jumlah pendaptar ini terdapat sejumlah wajah baru untuk memperebutkan 4 kursi di Senayan. Mereka adalah anggota DPR RI, Hasnur Yadi Sulaiman, Habib Zaid Asgab, Zaid Umar Al Idrus, Muhammad Hidayatullah, Ali Fahmi, dan Nanik Hayati. Patut ditunggu bagaimana peta politik DPR RI pada pilek ini, strategi apa yang dimainkan setiap calon dalam merebut hati masyarakat. Sekarang, bagaimana peta politik DPR RI? Sekarang, bagaimana peta politik DPR RI? Terima kasih. Terima kasih.